Oke teman-teman, kita masih bersama di Kebun Anggur Fidisco bersama Komersi Anggur Tangsel Dan itu dia ketuanya Kita baru ketemu, kita akan ngobrol sama Ketua Anggur Tangsel Maksud dan tujuan kegiatan-kegiatan dari kemarin sampai hari itu apa aja Halo, Assalamualaikum Om Roy Pakai mic dulu Om Om, izin om, mau tanya-tanya om Seputar kegiatan edwisata ya Eduwisata dari Komersi Anggur Tangsel Maksud dan tujuannya apa sih om? Jadi ini kegiatan bukan yang pertama aja ya Sebelumnya juga kami udah keliling kemana-mana Salah satunya ke Kang Warso dulu di Cilacap Kemudian teman-teman juga keliling sampai ke Lampung Dan biasanya kegiatan ini kita lakukan secara terkonsep sih om Paling tidak dalam setahun ini kita bisa ngelihat kebun-kebun teman-teman di luar Tangerang Selatan Sehingga bisa memotivasi, bisa menginspirasi Karena buat kami ilmu itu sampai ke ujung langit juga harus kita kejar Kebetulan animo teman-teman dikatnya cukup tinggi ya untuk belajar ya Alhamdulillah Walaupun anggota kita juga banyak juga yang sudah senior Tapi semangat buat belajar ya luar biasa Kemarin kami baru sampai di Kapas di Purwakarta di km 72 Halo Kang Roni, thank you Kemudian ada juga ke Garut Kemarin di Garut Ya, Bang Pajar ada di Kang Pajar Garut Grab ya Dan hari ini kita ada di Pirisko Berbarengan juga dengan pembukaan nih Tapi memang jadwal kami hari ini memang eduwisata di Pirisko Dan memang tidak disengaja ya Harusnya kan pembukaan minggu depan Nah, jadwal kunjungnya itu hari ini Ya, tapi karena memang jadwal pembukaannya dimundur Jadi ketemu dengan jadwal kita Sambil jalan lah om jadinya Nah, untuk kegiatan eduwisata di Tangsel ini memang rutin dilakukan tiap tahun atau gimana om? Rutin, tiap tahun pasti kita ada jalan keliling Tiap tahun? Ya, jadi memang kami ini mandiri Jadi cukup besar animonya tinggal dikoordinir aja Siapa pesertanya minat tinggal bagi-bagi Tugas Bagi-bagi mobil ya untuk yang ikut Jalan gak ribet sih Poinnya belajar lah, poinnya belajar Karena kita tahu masih banyak keterbatasan kita, kekurangan kita Perlu kelapangan juga buat jadi studi banding Betul, dan bisa dibilang kemarin itu mungkin teman-teman yang lihat video saya sebelumnya Di Purwakarta Om Roy gak ada Di Garut Om Roy gak ada Tapi semua kegiatannya bisa berjalan Itu manajemennya gimana tuh om? Kami ini udah jalan secara Apa ya, kalau organisasi udah otomatis ya Karena pendelegasian tugas itu kan Tinggal monitor ya Karena memang anak-anak ini Ya Alhamdulillah lah ya Di Tangsel itu cukup kompak, cukup solid Jadi berkoordinasi lewat WA juga langsung jalan Banyak teman-teman potesnya dan kita gantian Biasanya gantian buat jadi PIC-nya Oh gitu Ini ada berapa peserta yang ikut om? 28 ya, 28 peserta 28? Hmm Semuanya boleh ikut ya? Boleh, boleh terbuka kok Terbuka untuk Buat cuman bapak-bapak, ibu-ibu ini juga lihat Pada animonya udah pada antusias Ini bisa dilihat teman-teman ya Ini teman-teman dari komunitas anggur selatan Bisa dikenalkan om? Para teman-teman anggotanya Nah ini Ini Kang Ade Ini Kang Mep Ini Kang Aat Yang punya Ponjay Ini Om Rusdi Halo Ini Om Mamsori Nah ini Tante Hanis Tante Yadmi Eh Tante Yadmi Ini Tante Anju Nah ini Ketua Asbahi Ini Abi nih Om Ibnu Ini Om Ajis Halo Om Kom nih Yang Amir Mantap Om, nah ini Om Sahm Sohib Sohib Bogor Mas Bagus Ini Elak Siapa itu Om? Ini Iblis Pak Dejono Pak Dejono Nah ini Koordinatornya di PASI Kegiatan hari ini Iblis Penanggung jawabnya JP Keren, mantap ya Segini kita bisa berjalan sampai hari ini Hari ini Hari penutup nih di kebun terakhir Balik kita nanti hari ini aja ya Tahun depan Om Rencana kira-kira bakal kemana Ukraina ya Insya Allah keliling lah Ketempat-tempat yang menurut Kita perlu kita datangin Karena Kita masih butuh Pencerahan ya Karena biar bagaimanapun Kita gak bisa Cuma belajar Dari literasi Kita perlu juga ke lapangan Kita lihat hasil dan praktek Amin Ya Alhamdulillah Ntar menak Bogor bersinergi Kira-kira untuk kegiatan kad ke depan Yang akan dilaksanakan apa Om? Kami lagi proses pendaftaran ya Mohon doanya Pendaftaran apa yang ingin dimaksudnya? Untuk paritas tran Di Ponjai Kang Aat Masih proses lagi bersinergi dengan dinas Trans Ponjai Yang memang jos Trans Ponjai ya Insya Allah kita kejar Mungkin bisa ditanya Om Ke teman-teman Kita lihat Teman-teman Mengikuti kegiatan ini seperti apa? Nah nih Coba nih Tante Yatmi Gimana? Om Anju Gimana hasil dari Kunjungan kegiatan teman-teman? Alhamdulillah Membawa dampak yang baik Kita semua Mendapatkan ilmu Dari kunjungan kita-kita semua Kemudian Insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapat Pada hari ini Kemarin Dan lain sebagainya Kita akan sampaikan kepada teman-teman Di Tangsal yang Nggak ikut Dalam kunjungan ini Gitu Nah lagi nih Kang Kesan-kesannya acara ini Kang Mulai pegangin aja Kang Ya udah Ya Alhamdulillah Kunjungan-kunjungan yang kita lakukan Seperti ke Garut Grab Garden Dan sekarang di Frisco ini KM 72 ya Ya Membawa dampak positif Buat kita-kita sebagai penggiatan Anggur ya Jadi membuka wawasan Lebih luas lagi Dan Memotifikasi kita Menambah ilmu juga ya Untuk menambah ilmu Untuk lebih mengembangkan konsep-konsep Kebun-kebun yang udah kita miliki Maksudnya Anggur takat kita ini Harus lebih Maju lagi Seperti itu Tapi senang om Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Seperti ini Eduwisata Seperti ini Senang nggak Alhamdulillah Sangat-sangat senang banget Dan sangat-sangat bermanfaat sekali om Ada kegiatan-kegiatan kita nih Dari kemarin Menurut lo gimana Kayaknya pulang Pak Asi Pada patungan beli tanah Pengen buka kebun semuanya Pasti Artinya kegiatannya Ada Masukannya Ada manfaat Kalau lihat Semalam sih Anak-anak Kayaknya tidurnya Pada nggak pulis Supaya pada kepikiran Buahnya pada gede-gede Ditambang Lihat ke sini Tambah Pengenang lagi Itu kan salah satu Misi kita Biar memotivasi Biar memprovokasi Teman-teman bahwa Mereka di luar bisa Masa di tangsel nggak bisa Kalau di rumah perabotan Masih banyak Mungkin udah dijual-jual Di tanah nih Tapi udah nggak ada perabotannya Ini senior gue nih Asik nggak acara Asik Mantap pokoknya Jadi hasil dari kegiatan ini gimana Ya positif Positif ya Jadi perlu lagi Perlu lagi Perlu Terima kasih nih Dari eduwisata Apresiasi juga nih Buat JP ya Sebagai koordinator Mudah-mudahan Kedepan Kita bisa keliling lagi Ke tempat teman-teman yang lain Tungguin tangsel Pasti dateng Ada saran dan pesannya om Untuk teman-teman Komunil tanggup di luar sana om Kalau Pesan sih Kegiatan-kegiatan ini Perlu juga dilakukan Karena biar bagaimanapun Di atas langit Masih ada layangan Masih ada kapal Kita perlu belajar di sana Ke teman-teman di luar sana Iya Jadi memang Ada satu hal lagi Terlalu akses programnya Pemerintah Baik di daerah Maupun pusat Caranya Bikin kelompok tani Kami nih di tangsel Udah banyak kelompok tani yang terbentuk Pernah di channelnya Pemuda nganggur Sudah pernah kita bahas Sudah pernah kita bahas Wajib Kelompok tani Oke Mungkin ini Bisa jadi inspirasi Untuk pemenang komunitas lain om Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Bisa bermanfaat Dan menambah wawasan Semua Amin Segitu aja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemuda nganggur Oh iya Tapa Pemuda nganggur